Halo guys bertemu lagi di channel danstekno channel tutorial dan teknologi nah di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara agar Google Docs atau Google dokumen bisa diedit oleh orang lain lewat HP nah oke langsung saja ke tutorialnya nah langkah pertama adalah kita buka aplikasi Google dokumen nah disini saya akan mengeditnya lewat HP untuk yang pengguna laptop atau PC kalian bisa menyesuaikannya sendiri nah kemudian disini saya akan membuat sebuah dokumen baru kita tab icon tambah yang ada di bawah ini kemudian disini saya pilih saja yang dokumen baru nah misalnya disini saya akan menuliskan uji coba seperti ini nah jika sudah kita bisa tab icon centang yang ada di atas ini nah kemudian disini kita tab yang icon tambah orang yang ini nah disini kalian tab yang icon gembok tidak dibagikan ini lalu kita tab yang ubah kemudian kita tab yang dibatasi ini kemudian kita tab yang siapa saja yang memiliki link nah kemudian untuk yang ini pengakses lihat saja ini kalian tab kalian tab yang pengakses lihat saja nah jika muncul popup yang seperti ini kalian pilih yang editor agar siapa saja yang memiliki link ini bisa mengeditnya bisa mengedit dokumen nah jika sudah sudah bisa kalian bagikan dan bisa teman kalian edit kita tab yang icon titik tiga dibawahnya ini kemudian kita tinggal tab salin link nah kalian bisa membagikannya sekarang misalnya saya akan bagikannya di whatsapp kita akan buka nah disini saya akan membuka dengan akun gmail yang berbeda untuk membuktikan apakah bisa di edit oleh orang lain nah bisa dilihat disini muncul icon pencil tandanya kita bisa mengedit teman kalian bisa mengedit nah nah itulah dia cara agar google dokumen bisa di edit oleh orang lain nah oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati